Ya mungkin itu yang, mungkin ini yang disebut tajuk ya, saya gak paham juga, saya gak mengerti apa itu tajuk Mungkin seperti itu Karena dia menanyakan bentuk tajuknya ya, ini bentuknya seperti yang saya jelaskan barusan, ini bentuknya V ya Halo teman-teman, sekarang saya berada di salah satu perkebunan anggur Anggur jenis flame yang ada di negara bagian Victoria Coba lihat teman-teman, ini adalah jenis anggur flame Yang sudah warnanya mulai merah Tapi merahnya ini belum sempurna Karena di saat bulan Januari baru merahnya rata dan siap panen Pada saat video ini saya buat, ini di bulan Desember Tanggal 24 Desember Nanti di saat bulan Januari Sekitar tanggal 10 atau 15 Januari Ini baru siap dipanen Mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa anggur ini sedikit buahnya ya Ini bukan karena anggur ini jenis parietes yang tidak unggul Tapi karena anggur ini baru berumur 1 tahun Jadi batangnya pun masih kecil seperti ini Nah jadi buahnya memang agak jarang Nanti karena dia ini buahnya di Buah pertama ya Artinya buah pertamanya Jadi kalau nanti yang buah yang kedua Baru lebih banyak biasanya Itu pun tergantung cuaca Nah ini lihat teman-teman Buahnya sampai disini dia, sampai di bawah Nah kemungkinan nanti di buah tahun kedua Baru buahnya akan lebat sekali Nah ini sudah mulai hampir rata merahnya ya Biasanya di Australia Kalau tanaman anggur yang berumur 1 tahun Di buah pertamanya biasanya dibuang Kalau buahnya itu kecil-kecil Tapi karena ini buahnya cukup besar ya Jadi layak untuk dipanen Nah coba lihat teman-teman Ini Ini Beratnya mungkin bisa mencapai 1 kilo Sekali lagi ini Anggur jenis parietes Flim ya Flim Jadi mungkin di Indonesia berbeda namanya Karena di setiap negara Saya rasa namanya mungkin berbeda-beda Kalau disini namanya Flim Kelihatan sepintas ya Mirip seperti Rali ya Rali pun seperti ini Kadang-kadang saya lihat itu Anggur namanya Berbeda-beda di suatu tempat Atau di suatu negara Nah ini teman-teman Anggur yang ini Anggur yang ini Nah ini dibuang karena Memiliki kualitas yang tidak baik Tidak bagus Jadi Harus dibuang ya Tidak Tidak layak untuk dijual Saya akan menjawab Ada beberapa komen dari Teman-teman Di antaranya Bentuk dari Apa ya Apa Tajuk Saya sebenarnya kurang paham Apa itu yang disebut dengan Tajuk ya Jadi mungkin Karena saya cari di Informasi yang lain Tajuk itu mungkin semacam Apa ya Ini mungkin ya Disebut tajuk Jadi Cabangnya ini Dia Ada komen ya Dan bertanya Tajuk Tajuk itu Bentuknya seperti apa Jadi mungkin tajuk itu Saya rasa Ini dari Batangnya ini ya Cabangnya ini Ini batang Batang apa ya Batang primer ya Batang utamanya dia Nah ini ada Cabang disini Ini berbentuk V Teman-teman Berbentuk V Kemarin juga saya Baca komen dari Teman-teman Ini berbentuk apa Berbentuk seperti apa Ini jawabannya mungkin Bisa menjawab Dari pertanyaan itu Ini bentuknya V Bentuk V Lalu dililitkan Di Kawat seperti ini ya Nah ini kalau disini Istilahnya di rolling gitu Dililitkan Nah Kenapa satu batang Karena ini pohon muda Baru berumur satu tahun Nanti kalau umurnya sudah Lebih dari setahun Misalnya dua tahun Tiga tahun dan seterusnya Disini akan Dililitkan Dua ya Dua batang Disini akan menjadi Disini akan tiga Jadi totalnya Satu lengan Disini tiga Disini dua Lima Sebelah kiri Disama disini dua Disini tiga Jadi sepuluh Itu tidak Tidak mesti seperti itu Itu tergantung dari Tergantung dari Dari keinginan Masing-masing farmer Berbeda Ada yang menginginkan Sepuluh 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 batang Ada yang menginginkan Bahkan ada yang menginginkan Dua belas Dua belas batang Seperti itu Kalau yang Sekarang ini Karena Pohon ini Baru satu Baru satu tahun Jadi Empat batang ya Disini dua Yang disebelah sana Itu dua Ya mungkin itu yang Mungkin ini yang disebut tajuk ya Saya tidak paham juga Saya tidak mengerti Apa itu tajuk Mungkin seperti itu Karena dia Menanyakan Bentuk tajuknya ya Ini bentuknya Seperti yang saya jelaskan Barusan Ini bentuknya V ya Gitu Nah Ini juga ada aturannya Teman-teman Jadi Kalau pohon anggur disini Dia itu Tidak boleh Batangnya ini Tidak boleh dia itu Miring seperti ini Dia harus Sebisa mungkin Dia harus tegak lurus Begitu Ya Semua disini pun Harus tegak lurus Disini pun harus tegak lurus Seperti itu teman-teman Ya Kalau Mungkin Mungkin Kalau dia Miring seperti ini Kesini Jadi banyak Memakan sepis Jadi Bentuk pohon pun Tidak bagus lagi Seperti itu Karena sepisnya ini Ada jaraknya Seperti ini Nah Yang seperti Pertanyaan teman-teman Yang lain Jarak tanam Berapa Nah ini Coba lihat teman-teman Ini Sekitar Dua meter ya Dari satu pohon Ke pohon ini Sekitar dua meter Seperti itu Kurang lebih lah Dua meter ya Nah ini Lihat teman-teman Buahnya Walaupun Umurnya Sebaru setahun Sudah Cukup Besar-besar Setiap tempat Atau setiap wilayah Mungkin setiap negara Cara merawat anggurnya Berbeda-beda Nah Biasanya Kalau jenis anggur yang lain ya Seperti Sultana Atau Apa ya Laksatu Amanindi Dan lain sebagainya Mungkin Adora juga Ya Autumn Autumn King Autumn Crispy Dan lain-lain Itu biasanya dipotong Disini Atau yang seperti Saya review kemarin Itu Anggur Jenis Sweet Sapphire Nah ini dipotong Karena terlalu panjang Tapi kalau jenis Flame yang ini Tidak dipotong Dibiarkan seperti ini Ini sudah mulai sempurna Merahnya Mungkin teman-teman Yang mau Budidaya anggur ya Bisa kalian Bentuk Bentuk Penanamannya Seperti ini ya Ini lihat teman-teman Saya akan Kasih tahu Ini Ini tiang Sampai Disini Ditanam Lalu disini Dibuatkan seperti ini Oke untuk jelasnya Lain kali Kalau saya ada waktu Saya akan Review semua ini ya Cara Apa namanya Bentuk dari Bentuk dari Tiang ini Ya Nanti supaya kalian Bisa lihat Dan bisa Kalian Tiru polanya Seperti ini Nah ini Kawatnya juga Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima kawat Nah mungkin Teman-teman Melihat video ini Mungkin bertanya Yang di atas itu apa Yang putih itu Warna putih Ini Baru kemarin Dikasih plastik Dikasih plastik Nah ini Tujuannya Nah mungkin Ada yang bertanya Tujuannya untuk apa Karena di daerah Australia Khususnya di negara Bagian Victoria Yang saya tahu Disini Musim hujan itu Kapan saja ada Jadi tidak ada Musim hujan Seperti di negara lain Contohnya seperti di Indonesia Yang ada hanya musim hujan Dan musim panas Tapi kalau disini Ada Empat musim Musim semi Sama seperti negara Negara Eropa lainnya Musim semi Musim gugur Musim panas Musim Apa lagi satu ya Musim dingin begitu Nah Sekarang Di negara bagian Maksud saya Di belahan bumi Bagian selatan Seperti New Zealand Seperti di Australia Bulan Desember Bulan ini adalah Musim panas Teman-teman Jadi Anggur yang sudah Berbuah Sebentar lagi Mau panen Seperti ini Harus Dikasih pelindung Ini Plastik ini Dikasih pelindung Nah ini Yang seperti saya jelaskan Ini fungsinya Bukan hanya untuk Melindungi dari panas Tapi Melindungi dari Air hujan Seperti itu Nah Karena Di Australia Musim panas itu Ada di saat-saat Maksudnya Di saat musim panas Ada hujan Gitu loh Jadi walaupun Musimnya musim panas Tapi ada saat-saat tertentu Akan turun hujan Jadi Kalau ini dibiarkan Di saat Anggur ini sudah besar Seperti ini Dibiarkan tidak dikasih Penutup seperti ini Penutup plastik Maka anggur ini Akan kena air Dan Busuk Ya Busuk Jadi Semuanya akan Gagal panen Seperti itu Nah ini tujuannya Sekali lagi Untuk menghindari Panas Dan Yang paling penting Adalah Untuk menghindari Dari Air hujan Begitu Saya rasa Yang paling utama Adalah Untuk menghindari Air hujan Gitu saja Gitu Kalau panas sih Gak apa-apa Karena Gak begitu Gak begitu penting Gitu Karena Anggur ini pun Memerlukan panas matahari Tapi dalam suhu 28 derajat Kalau suhu sampai 40 Dia itu bisa Layu Gitu teman-teman Gitu Jadi Utamanya Tujuan dari Pemasangan cover ini Atau plastik ini Adalah untuk Menghindari Air hujan Begitu Kalau teman-teman Di Indonesia Yang punya Anggur Gak perlu Gak perlu Gak perlu Ada Plastik Seperti ini Nanti Anggurnya Menjadi Layu Semua Nanti Nah Untuk sekedar Informasi Petani Anggur Di sini Di saat musim panas Paling banyak Memerlukan air Bahkan Yang saya dengar Dari Teman-teman saya Satu PAM Seluas ini Mungkin ini Ada berapa Ada 10.000 Hekar Satu Hekarnya itu Seperti saya jelaskan Di video terdahulu Satu hekarnya itu 500 pohon 500 pohon Satu hekar itu 500 pohon Bukan hektar ya Bukan hektar seperti di Indonesia yang kita tahu Tapi hekar Satu hekar Sekali lagi 500 pohon Pohon anggur maksudnya Nah ini mungkin Dalam 10.000 Hekar Itu bisa menghabiskan Biaya sekitar Yang saya tahu Yang saya Tanyakan langsung Ke pemiliknya Itu Sekitar Mungkin 4.000 lebih ya 4.000 dolar 4.000 dolar Sekali siram Seperti itu Cukup mahal ya Teman-teman Ini memang Anggur ini Biaya yang Memerlukan biaya yang Sangat-sangat mahal Nah ini Lihat teman-teman Ini masih kecil Nah nanti Saya akan Kalau ada waktu Saya akan buatkan Bagaimana cara Maintenance Dari anggur yang Masih muda Seperti ini Ya Nanti Khusus di video yang lain Saya akan jelaskan Supaya teman-teman tahu Yang mana Tunas-tunas Harus dibuang Ya Kadang-kadang kan Tidak semua tunas Yang dipelihara disini Dibiarkan Ada beberapa tunas Yang dibuang Bagaimana caranya Melilitkan di Wire ini Di kawat ini Nanti saya akan Jelaskan di video Yang lain Sekarang ini Saya hanya menjelaskan Anggur flame ini Nah ini teman-teman Lihat Ini anggur yang Sudah rusak Anggur yang Kualitasnya tidak bagus Nah ini akan dibuang Bagaimanapun Nanti ini Merahnya dia Nah ini ya Dibuang Karena ini Banyak chicken Kecil-kecil ya Chicken itu kecil-kecil ya Gitu Ini Nah ini Kualitasnya bagus Nah ini Yang saya jelaskan Tadi Cover ini Ini Ditusuk ya Pakai paku Seperti ini Supaya tidak Diterbangkan angin Jadi Dari satu pos ini Kayu ini Sampai ini Pos sana Ini ada tiga pohon Jadi Kawat apa namanya Pakunya ini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Lapan Ada lapan Ada sembilan Sembilan paku ya Supaya betul-betul kuat Tidak diterbangkan angin Karena di musim-musim Sekarang ini Di bulan Desember ini Anginnya cukup kuat Begitu Jadi banyak tantangan Petani anggur disini ya Maksudnya Banyak Ya banyak Banyak Hal-hal yang harus Mereka lalui gitu loh Cuaca Dan lain sebagainya Memang Hasil Biaya dan hasil Memang Apa namanya Sebanding lah Jadi kalau mereka rugikan Tidak mungkin Nana anggur seperti ini Ada saat mereka untung Ada saat mereka rugi Ya Kalau mereka rugi Ada dua kemungkinan Mungkin karena cuaca Yang membuat panennya menjadi gagal Atau mungkin karena pasar Ya Pasar Artinya sudah Anggur sudah banyak di pasaran Jadi harga murah Seperti itu Nah ini juga Sepertinya kualitasnya Tidak begitu bagus Ini harus dibuang Beberapa bagian saja Sebab ini banyak yang kecil-kecil Ya Dan ini rapat sekali Begini Kalau anggur yang rapat Seperti ini Saya rasa itu Tidak bagus Karena di dalamnya itu Banyak ada Penyakit seperti Dalamnya Kadang-kadang busuk Seperti itu Mungkin ada sarang laba-laba Nah disini Sekedar Rimpur masih tambahan Disini banyak laba-laba Banyak sekali sih Tidak Karena ini kan sudah disemprot Dispray Pakai obat Jadi laba-labanya pun tidak ada Jadi Ada beberapa Beberapa saja Terutama laba-labanya disini bersarang Tapi disini tidak ada Laba-laba disini Teman-teman mungkin sudah Tahu Nah bagi yang tidak tahu Laba-laba disini Hampir semua laba-laba Berbisa Nah bisanya tidak main-main Bisanya itu seperti King Cobra juga Sekali sengat Beberapa menit Kemudian mati Meninggal gitu Jadi Sangat-sangat berbahaya Laba-laba disini Makanya harus hati-hati Terutama Jenis laba-laba Yang warna hitam Yang Apa namanya Redback Itu yang punggungnya warna merah Itu sangat berbahaya sekali Nah ini Coba lihat teman-teman Ini lihat Ini Yang putih Yang putih ini Ini Tidak akan pernah Berubah warna Sampai kapanpun Sampai dia busuk pun Tidak akan bisa berubah warna Karena ini sudah Anggurnya Kualitasnya tidak baik Ini harus dibuang Tidak semua Berinya ini Bisa berubah warna Jadi Makanya harus Ditrim-trim Diselek Dipilih-pilih Dengan gunting Dibuang seperti itu Di saat Panen nanti Ini dibuang Ini putih teman-teman Tidak bisa dipanen Sama seperti ini 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 sudah gagal Ini sudah Kualitasnya tidak Tidak bagus Tidak layak untuk dijual Di negara ini Kualitasnya adalah nomor satu Jadi tidak ada istilah Yang Jelek-jelek Begitu Dijual Tidak bisa Karena ini Adalah Harus Dia Betul-betul kualitas Yang terbaik Yang layak dijual Nah sekali lagi Yang saya ingin Sampaikan ke teman-teman Terutama yang Pencinta Anggur ya Bagaimana Membentuk Pi Agar seperti ini Teman-teman ya Nah ini Agar seperti ini Bagaimana caranya Merawatnya Memaintainnya Membentuknya Oke nanti akan saya jelaskan Di video-video berikutnya Karena Pembahasan anggur ini Panjang sekali Ya Pembahasan dari Tanaman anggur ini Oke Nah ini Banyak kayaknya Menurut saya ini Banyak Yang akan diselek Dibuang-buang Karena saya lihat Ini kualitasnya Tidak begitu bagus Maklum ini Karena kan Seperti yang saya katakan Tadi Umur anggur ini Baru setahun Mestinya dibuang Semua Gitu Tapi kalau Karena ada yang Beberapa yang bagus Ya di Tetap bisa dipanen Nah ini Juga Lihat Putih semua Jadi dibuang Kalau ada teman-teman Yang bertanya Mengenai Tanaman anggur Silakan ditanya ya Di kolom komentar Kalau kalian punya pengalaman yang lain Juga Silakan Ditulis di kolom komentar Juga ya Informasi tambahan lagi Seputar Ranting anggurnya ini Ini dililitkan di kawat ya Mungkin berbeda dengan sistemnya yang di negara-negara lain ya Kalau disini Dibuat seperti ini Jadi Ini gunanya ini Banyak sekali Satu untuk Memudahkan perawatan Kedua untuk memudahkan Di saat panen Jadi kalau saya lihatkan Di Tempat-tempat lain Atau negara lain Mungkin Seperti di Indonesia lah Contohnya Mungkin dia dibuatkan Seperti atap Begitu ya Itu boleh juga Bagus juga Ya tapi Menurut saya Lebih bagus yang seperti ini Karena Mudah sekali Perawatannya Saat panen juga Mudah Jadi tinggal potong gitu aja Tinggal diselek Ditrim-trim Masukkan dah Dalam Bunce bag Nah untuk Petik disini ya Untuk proses pemanenan Dia itu menggunakan Bunce bag Teman-teman Bunce bag Itu maksudnya Seperti kantong Yang khusus untuk anggur Mungkin Ada teman-teman Yang pernah Beli anggur Di Indonesia Atau sering Beli anggur Di supermarket Ada Dalam kemasan kantong Begitulah bentuknya Oke teman-teman Sekian dulu Pembahasan Tentang Anggur flame Bagi teman-teman Bagi teman-teman yang Suka dengan Video ini Silahkan di Subscribe Subscribe Share Dan Comment Oke Oke kita akan Saya akan Buat video yang Lebih Bermanfaat lagi Seperti Seperti Anggur Atau Yang lainnya Atau kehidupan Apa namanya Atau budaya Atau Apa Kebiasaan-kebiasaan Orang yang ada di Australia Khususnya ya Oke Saya akan Review di video Yang lain Oke teman-teman Salam Sehat Salam Sukses Selalu Selamat Selamat